Di mana bukti-bukti tentang keberadaan dari kerajaan Sriwijaya. Kita akan berjalan-jalan di kampung Sriwijaya. Dalam video ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan populer yang sering ditanyakan oleh Wong yang ngeragu keberadaan Sriwijaya. Pecak diantaranya di mana istana Sriwijaya? Apa peninggalan Sriwijaya? Dan apa benar Sriwijaya itu adoh? Sebelum kita lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu YouTube Mang Dayat dan juga follow fanpage Mang Dayat. Dalam video ini Mang Dayat akan menampilkan keadaan dari lorong Kedukan Bukit yang harapannya ke depan pemerintah dan juga dukungan masyarakat pacak menjadi ke lorong ini jadi kampung Sriwijaya. Lorong Kedukan Bukit ini ada duo, yaitu Kedukan Bukit 1 dan juga Kedukan Bukit 2. Membentang sejajar ngiringi sungi Kedukan Bukit, yaitu sungi yang sangat berperan di sejarah kota Palembang. Tempat ditemuknya Prasasti Kedukan Bukit, yang dari Prasasti ini ditetapkan sebagai hari lahir kota Palembang. Berdasarkan Prasasti inilah bahwa Sriwijaya ini adoh dan berpusat di Palembang. Prasasti yang utama yang menerangkan tentang proklamasi Sriwijaya itu ada di Prasasti Kedukan Bukit. Disebutkan bahwa Raja Sriwijaya, Dapun Tayang Sriwijaya Nasa, kemudian melakukan perjalanan Sidayatra, perjalanan Suci, untuk membuat sebuah wanua. Sehingga di dalam Prasasti Kedukan Bukit, dibaikan bahwa pada tanggal 16 Juni 682 Masehi, dibuat sebuah wanua yang ada di Sriwijaya. Dan Prasasti ini menariknya, ditemukan di Sungai Kedukan Bukit. Jadi Sungai Kedukan Bukit di areal Karanganyar, itu ditemukan di sebuah aliran sungai yang disebut sebagai Sungai Kedukan Bukit. Kedukan Bukit di sebuah aliran sungai yang disebut sebagai Sungai Kedukan Bukit. Selain itu, banyak juga pertanyaan yang muncul, apa peninggalan Sriwijaya? Di mana istana Sriwijaya kalau memang Sriwijaya itu adoh? Istana memang sulit untuk dibuktikan, karena istana Sriwijaya sudah berusia ribuan tahun, dan di masa ini umumnya terbuat dari kayu. Jadi kayu apa yang tahan sampai ribuan tahun. Tapi untungnya, ada bangunan yang dibangun di masa Sriwijaya yang masih bisa kita jingok sampai sekarang, yaitu Sungai Kedukan Bukit. Yaitu Sungai yang dibangun di masa Sriwijaya untuk menghubung ke Sungai Musi, ke istana kerajaan, dan juga Bukit Si Guntang. Karena itulah juga diprediksi, sejak masa Sriwijaya, di pesisir Sungai Kedukan ini sudah ada pemukiman penduduk, walaupun sekarang ini berbeda kondisinya dengan 1.300 tahun yang lalu. Setidaknya daerah ini adalah kawasan pemukiman kuno yang sudah dihuni sejak ribuan tahun lalu. Nah, Sungai Kedukan Bukit ini adalah sebetulnya sebuah sungai buatan, karena dia ada keduk. Dan Sungai Kedukan ini kemudian mengarah ke lembah atau di kaki Bukit Seguntang. Sehingga kemudian Sungai Kedukan Bukit ini dianggap sebagai sungai buatan, di mana di situ berdiri pemukiman awal tentang Sriwijaya. Sebagai pemukiman awal di masa Sriwijaya, menurut saya, maka sudah selayaknya Kampung Kedukan Bukit direpitalisasi sebagai Kampung Sriwijaya. Oleh sebabnya, selain dijadikan sebagai Kampung Sriwijaya, dari Sungai Kedukan Bukit ini juga selayaknya dijadikan benda cagar budaya yang ada di kota Palembang. Karena ini sangat penting, ya kita harus menjadikan areal ini sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di kota Palembang. Dan menurut saya, itu juga harus ada sebuah upaya, ya paling tidak menempatkan replika prosesi Kedukan Bukit di areal ini. Sehingga ketika masa sekarang, orang banyak bertanya, di mana lokasi awal Kerajaan Sriwijaya di Palembang, bisa melihat di Kampung Kedukan Bukit ini sebagai salah satu pemukiman Sriwijaya, baik di masa lampau maupun di masa kini ketika itu direpitalisasi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton